Anjing polisi brutal ini dikurung dalam sel. Ia diberangus dan berbaring di tanah. Semua orang takut padanya, cuma satu veteran perang ini yang berani. Mencoba menjinakkannya, Sam mendekatinya perlahan. Anjing itu berdiri dengan waspada, dan bersiap menyerang. Sam perlahan mendekati si anjing, lalu berlutut dan membelainya. Anjing diam saja, Sam mulai menyombongkan diri di depan temannya. Meski anjing diberangus, tapi keganasannya sangat menakutkan. Jantung Sam nyaris copot. Ia segera membawanya ke kam tentara untuk dilatih. Di jalan, anjing kelelahan berdiri. Dia cuma diam di kandang. Tapi, Sam tidak lengah. Ia menelpon ketuanya, Ron, untuk minta bantuan. Tapi, Ron bilang, dia adalah anjing militer yang luar biasa. Karena tuannya gugur, anjing itu jadi agresif. Karena merasa terancam, tugas Sam kali ini adalah, mengantar anjing itu ke kuburan tuannya. Baru saja menutup telepon, anjing itu berulah kembali. Ia berusaha menggigit kandang, dan kabur. Sam kesal, lalu menghentikan mobilnya. Ia mendatangi si anjing. Tapi, anjing itu malah diam. Melihat perubahan si anjing, ia memutuskan, melepas berangus di mulutnya, supaya lebih nyaman. Lalu, Sam membuka kandang perlahan-lahan, dan melepaskan berangusnya perlahan. Dalam sekejap, anjing itu memberontak lagi. Sam segera menutup pintu kandang, dan meninggalkan anjing di mobil. Ia pergi sendirian ke hotel. Ia tak mengira, baru saja beranjak, anjing itu sudah menghancurkan kandangnya. Sekembalinya dari sana, Sam melihat si anjing mencabik-cabik joknya. Mungkin ia kesal di berangus. Sam panik jok mahalnya dihancurkan. Meski begitu...